selamat menikmati ada yang belum di kupas atau di cuci ya guys ya nah ini bahan-bahannya ya nah ini babi sama tulang ya ada tulangnya ada dagingnya ya ini babinya daging babi sama tulangnya udah aku rebus ya udah rebus dibuang airnya ya airnya kan banyak kotorannya ya dibuang nah nanti sekalian dibikin sup nah ini jagungnya sekalian dibikin sup ya nanti ini dipotong-potong ya dipotong-potong segini kecil-kecil pakai jagung 2 2 biji ya nah lagi ini pakai lobak hijau ya lobak hijau pakai 2 2 biji terus pakai wortel 1 nanti diiris sedang ya sesuka selera anda ya diiris bagaimana yang penting nanti rasanya rasanya sama ini guys ya ini ya namanya kalau di hongkong namanya vakau kalau di indio itu perutnya ikan ya perutnya ikan nah kalau di hongkong itu mahal guys namanya vakau ini tadi udah aku rebus ya aku rebus terus aku potong aku potong sedang guys ya nah ini dipotong sedang nanti bisa kalau dibuat sup nanti bisa besar ini guys nanti bisa rasanya tuh mentul-mentul gitu loh nah ini direndam dulu nanti sekalian di sup bikin sup ya ini direndam dulu biar tambah besar berkembang ya nah ini bahan rempah-rempahnya ya guys ya bahan rempah-rempahnya ya gak tau namanya kalau di indio itu namanya apa ya kalau disini aku omongin ya ini namanya maco maco kalau di indio itu kayak kurma ya kurma tapi ini kurma sudah di sekarang airnya udah mendidih guys ya nah ini lihat udah mendidih tuangkan semua bahan-bahannya rempah-rempahnya juga ya nah bahan-bahannya sudah aku cuci semua ini tadi ya tuangkan semua api besar ya api besar terus tuangkan daging babinya ya daging babinya dituangkan semua karena airnya udah mendidih ya diharuskan air mendidih semua dituangkan ya nanti nah nanti direbus sampai supnya 2 jam 2 jam baru selesai ya guys ya baru selesai 2 jam ditunggu sampai 2 jam hampir 2 jam sekarang mau niris saya banyak portal batu sekalian dituangkan ya api besar ya guys ya api semua besar ini sambil mengiris ini sambil mengiris portalnya sekalian dituangkan ya warnanya diiris serong ya sedang sekarang sekarang miris botol hijau ya lobat lobat hijau lobat hijau diiris serong sekalian dituangkan ya lopak hijau tadi pakai gelap biji ini masih satu biji dengan satu disuai sekalian diiris tegang serong nah ini sudah mendidih ya kalau sudah mendidih dikecilkan apinya sedikit ya jangan terlalu besar nanti takutnya itu ya tumpah airnya karena pancinya sudah penuh ya guys ya penuh-penuh bahan-bahannya ini ya semuanya nanti ditunggu 2 jam ya 2 jam 2 jam 2 jam merebusnya itu 2 jam ditunggu 2 jam terus nanti 1 jam itu dituang kan itu apa perut perut ikannya yang udah direndam tadi ya tadi ya nah ini ini hasilnya kayak gini nanti ini barusan apa ya dituangkan semua pancanya terus mendidih kecilkan api sedikit ditunggu 2 jam nanti 1 jam dituangkan perut ikannya tadi ya yang udah direndam tadi ya ini guys kayak gini ya orang hongkong orang jenis ya sukaannya supnya kayak gini ya pakai babi daging babi yaudah guys ya ditunggu nanti kelanjutannya ya oke oke supnya udah hampir 2 jam ya tadi udah aku tuangin itu apa semua udah aku tuangkan ya itu perutnya ikan tadi tapi maaf gak aku soting ya lagi sibuk berburu-buru ya nah inilah nah ini ini perutnya ikan nanti kalau udah lama ya nanti udah udah besar ya nanti udah membesar bagian udah empuk empuk kesukaan cucunya nenek ya suka namanya pakau di Hongkong namanya pakau ya nah ini udah hampir siap ya ditunggu dulu ya belum empuk kalau ini perutnya ikan udah empuk ya dimatikan apinya ya terus ditambahin garam dikit ya ditambahin garam dikit kayak ini guys yaudah ditunggu sampai empuk ya perutnya ikan tadi nah ini hasilnya ya guys ya supnya sudah siap sup tapi sama wortel sama wortel hijau sama perut ikan ya namanya pakau sama jagung nah ini udah siap ya guys jangan lupa subscribe like komen di share ditonton sampai habis jangan di skip guys ya semoga kalian selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin dan sekali lagi banyak terima kasih yang selalu setia menonton video-video semoga bermanfaat buat kalian dan semua susah semua amin nah ini guys kesukaan orang hongkong ya pakai babi kalau orang indonesia ya pakai ayap ya atau pakai daging sapi nah ini guys hai 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 selamat menikmati selamat menikmati